Halo semuanya, selamat datang kembali di latihan dasar pemrograman. Soal latihan kita kali ini juga mudah ya. Kita meminta hari tapi dalam bentuk angka, lalu kita tampilkan nama harinya. Jadi kalau kita masukkannya 1, itu kembaliannya Senin. Kalau kita masukkan 2, Selasa. Sampai 7 ya, 7 itu Minggu. Nah, angka di luar itu, itu ditulisnya tidak dikenali atau invalid day number. Untuk mengerjakan soal ini, kalian perlu menguasai video nomor 1 sampai 10 di playlist Basic Programming with that for newbies. Sekarang saya berikan contoh. Jadi nanti kalau saya masukkan 1, itu Monday. 2, Tuesday. Dan seterusnya ya. 6, Saturday. 7, Sunday. Nah, kalau di luar 1 sampai 7, keluarnya invalid day number. 0 juga sama, invalid day number. Oke, sudah jelas ya. Sekarang saya berikan waktu pada kalian untuk mengerjakan soal ini. Jika sudah mendapatkan jawabannya atau kepala sudah nyut-nyutan, baru kalian lihat pembahasannya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sekarang saya bahas ya. Jadi pertama-teman kita meminta input ya. Untuk day number-nya. Lalu kita gunakan switch di sini. Mau pakai if juga boleh. Cuma bakalan panjang ya. If else, if else, if else gitu. Lebih enak switch untuk kasus seperti ini. Jadi di sini saya gunakan switch day, yang kita jadikan patokannya ya. Kalau day-nya 1, maka saya print Monday. Kalau 2, saya print Tuesday. Dan seterusnya. Default-nya, jadi selain 1 sampai 7, itu saya printnya invalid day number. Mudah banget ya. Jadi ini jawabannya untuk latihan kali ini. Sampai jumpa di latihan berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax